halo halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya cuti kambal channel vlog channel vlognya uang besok selamat pagi bro selamat beraktifitas mudah-mudahan aktivitas hari ini lancar bro seperti biasa jika pun ada masalah atau problem-problem bisa beratasi dengan mudah Oke bro ini video kita kali ini masih di seputaran DOD jadi ini DOD yang kemarin kondisinya seperti ini dan pertumbuhannya seperti ini bro sekarang usianya tepat di 25 hari 25 hari bro Alhamdulillah sehat-sehat bro meskipun ada yang mati 12 ada dan ini termasuk pertumbuhannya bagus bro eh yang kecil tuh cuma sedikit itu ada gelangnya bro lucu dulu berubi tolong itu nanti eh eh 25 hari tapi ini sebenarnya sudah waktunya kita suntik vaksin kalau gak ya besok lah mungkin biasanya itu saya 20 hari itu sudah saya vaksin vaksin yang kedua yang pertama kan yang tetes itu di waktu baru datang kemarin terus di usia 20 hari itu biasanya sudah mulai saya vaksin lagi yang suntik dan ini sampai 25 hari belum saya suntik bro karena masih agak repot kemarin bikin kegiatan belum selesai mungkin kalau gak besok ya besok lusah lah baru kita suntik vaksin untuk pakannya belum saya campur-campur bro belum saya campur pakan tambahan nantilah setelah vaksin paling gak ya satu bulan lebih baru kita kasih pakan-pakan tambahan kita kenalin bro sedikit-sedikit apakah itu wijau-wijauan kah atau limbah-limbah apakah limbah kedelai atau apa biasanya seperti itu kita latih sedikit demi sedikit dan nanti kalau sudah mulai doyan baru kita perbanyak pakan alternatifnya biar irit bro kalau gak gitu kalau kita kasih pakan bagus terus ya apa ya nge-press bro nge-press nanti ketemunya harganya tuh ya sambil sama kita beli bayah kalau kita kasih pakan bagus semua ternyata tidak apa-apa bro kita kasih pakan alternatif biar lebih ringan harga pakannya yang penting nutrisinya tetap kita jaga jangan muntah-muntah dikasih pakan alternatif terus pakannya sembarangan sukur gitu ya enggak lah bro itu juga sangat berbahaya bro apalagi lagi-lagi jikalah kita memelihara DOD itu resikonya ya di kematiannya enaknya kalau ada kolamnya seperti ini bro ini ada yang sudah habis mandi terus tiduran di depan kolam nanti kalau agak panas sedikit biasanya banyak yang mandi lagi ada mandian terus seterah di depan kolam dan kalau cuaca hujan kalau sudah terbiasa mandi seperti ini dia enggak kaget bahkan kadang kalau hujan pun dia malah mandi seperti itu karena kan airnya jermin beda kalau kita kadangnya tidak ada kolamnya seperti ini terus di saat hujan terus kena air dia dia terbiasa rawan terjadi pilek ya kalau enggak ada kolamnya ya mending kandanya yang full intensif sekalian gitu tapi kalau semi-semi lembaran seperti ini ya menurut saya lebih cocok kalau dibikin kolam air seperti ini sudah mulai tumbuh bro sudah mulai kelihatan bulu-bulu batiknya gitu loh bro bulu-bulu kok bahatik ya bulu-bulunya bulu-bulu lorek-lorek itu sudah mulai kelihatan loh yang di dada itu ya kan sebagian sih pokoknya yang subur-subur itu cepat kelihatan di dada terus di dada nanti di atas sayap terus di ekornya dan seterusnya oke bro sementara gini aja dulu bro video kita kali ini seperti biasa segera mencocok bisa dipertimbangkan sehingga cocok anggap saja ini sebuah hiburan dari saya cuti gambel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati